apa yang terjadi saat ini bukan hal yang tidak diprediksi sebelumnya bahkan 6 bulan kurang lebih lalu sudah bisa diprediksi nah ini sudah ketika kita bicara prediksi sudah menyampaikan dan bahkan beberapa kali diundang oleh pemerintah terakhir sekali dalam situasi kritis ini sebelum bulan puasa disitu saya menyampaikan dan kita membuat simulasi dengan Kementerian Kesehatan karena Kementerian Kesehatan yang memiliki pengalaman, infrastruktur, SDM untuk memitigasi potensi perburukan dari pandemi ini karena perjalanan pandemi kita ini menuju puncak memang di luar prokontra ini gelombang 1-2 tapi secara lebih kuat kita itu dalam posisi gelombang 1 karena apa? karena kita ini dalam level transmisi penularan di komunitas ini sudah sejak April 2020 dan itu bertahan sampai saat ini nah arti dari level penularan pada komunitas itu itu adalah 4 level yang dibuat oleh WHO nah level community transmission itu paling buruk paling buruk, jadi paling artinya mencerminkan bahwa negara wilayah itu tidak bisa menemukan sebagian besar kasus infeksi dan juga tidak bisa mengidentifikasi usul termasuk menyelesaikan mayoritas klaster yang terjadi sehingga sangat logis kalau negara dengan status penularan komunitas ini akhirnya mengalami gelombang yang lama, panjang, lama, mengungat karena infeksinya terus terjadi tanpa bisa dikendalikan dan infeksi ini tumbuh terus dengan pola eksponensial di bawah permukaan karena apa? kita ini mengalami silent outbreak ini atau pandemik senyap karena mayoritas penduduk kita di antara 50-60% itu usianya di bawah 35 tahun nah ini percis seperti India seperti juga baru sebelumnya kondisi Indonesia ini persis India maksudnya Pak? percis, kondisi ini itu persis sama ya salah satunya yang demografi ini persis jadi usia mudanya itu loh dominan dan besar kalau bicara 50% aja jangankan 60% 50% aja kan berarti udah 100 juta lebih dan bicara penduduk ya mayoritas kan di Jawa jadi kalau bicara potensi adanya masyarakat dengan dominan dewasa muda ini ada plus minusnya plusnya adalah bahwa kita punya barian yang besar ketika ada wabah yang menyangkut bahwa dia bukan tidak terinfeksi terinfeksi tapi mayoritas tidak bergejala nah ini sebenarnya plus karena apa? berarti gak membebani fast cash tapi juga gak boleh dibiarkan yaudah biarin aja terinfeksi ya gak boleh karena apa? karena dampak terinfeksi COVID ini sebagaimana dampak semua pandemi virus itu jangka panjangnya serius loh 30-40 tahun nah pengalaman ini situasi ini sorry situasi ini juga ada sisi negatifnya nah minusnya itu tadi mau saya tanya tadi tuh betul, minusnya apa? orang yang muda ini cenderung abai merasa kuat merasa imun aman itu itu terjadi juga di india dan wabah sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati media group news selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati